Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo, dalam Renungan Matius 14 ayat 13-21. Penginjil yang berbelas kasih. Yesus sangat beka akan keadaan orang yang mengikutinya. Mereka kekurangan makanan. Timbulah belas kasihannya. Jika pada Markus 6 ayat 34, belas kasihan Yesus timbul karena orang banyak, seperti domba tanpa gembala. Disini belas kasihan Yesus muncul karena kebutuhan.